Perumbulok kantor wilayah Sumatera Utara menegaskan beras yang dijual dikerahkan pasar murah di wilayah binjai Sumatera Utara tidak berbahan plastik atau sintetis. Perumbulok kan wil Sumatera Dindas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah toko kelontong dan distributor beras. Ini untuk merespon isu beredarnya beras berbahan karet atau sintetis di pasar tradisional di Kota Medan. Inspeksi mendadak ini dilakukan di sejumlah pasar merespon beredarnya beras berbahan dasar sintetis. Dari 8 toko penjual beras yang didatangi secara acak, petugas mengambil 15 sampel beras berbagai merek. Semua sampel nantinya akan diuji coba di laboratorium. Kepala Dindas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan, Kelora Kunya Putra Ginting, meminta warga Kota Medan tidak termakan isu-isu yang menyesatkan. Dindas Ketahanan inilah yang membuat masyarakat resah. Jadi kita tindakan di sini untuk menganticipasi agar masyarakat resah. Kita mau cek bagaimana sebetulnya kebenaran informasi yang didapat oleh Ibu Juru. Jadi kami himmau juga kepada masyarakat Pertanian Ketahanan khususnya agar jangan mengasumsi-asumsi, ya mengasumsi-asumsi suatu produk itu sehingga memberikan informasi yang tidak valid kepada masyarakat lain sehingga mempunyai perusahaan.